Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hassan Nasbi menegaskan ajudan Presiden Prabowo Subianto Mayor Tedri Indra Wijaya tidak perlu mundur dari dinas kemiliterannya, susah menjadi sekretaris kabinet atau SESCAP. Hassan menyebut jabatan SESCAP bisa diduduki militer aktif. Jabatan tersebut bisa diemban oleh militer aktif. Hassan menjelaskan, di dalam perpres terbaru, SESCAP ditempatkan sebagai Eselon II. Kini posisi SESCAP berada di bawah Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek tidak setingkat menteri. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto melantik ajudannya Mayor TNI Tedri Indra Wijaya menjadi sekretaris kabinet atau SESCAP. Tedri dilantik paling pertama oleh Prabowo bersamaan momen pelantikan wakil menteri atau WAMEN. Tedri lantas maju ke depan untuk menandatangani penunjukannya sebagai SESCAP. Setelah itu, Tedri memberikan hormat kepada Prabowo sebelum kembali ke tempatnya. Tedri juga disumpah oleh rohaniawan setelah menduduki posisi SESCAP. Adapun penunjukan Tedri ini berdasarkan keputusan Presiden atau Kepres No. 143-P-2024 tentang pengangkatan sekretaris kabinet. Sementara itu, anggota fraksi PDI Perjuangan DPR RI, TB Hassanuddin, menyarankan agar Mayor Tedri Indra Wijaya mundur dari TNI, susah dilantik sebagai sekretaris kabinet. TB Hassanuddin menilai Tedri sebaiknya mundur agar statusnya sebagai prajurit aktif yang menjabat sebagai SESCAP Kabinet Merah Putih tidak bertentangan dengan ketentuan pada Undang-Undang TNI. Pensiunan Mayor Jenderal TNI ini menegaskan bahwa ia tidak mempersoalkan argumen yang menyebut posisi sekretaris kabinet kini tidak lagi setara dengan jabatan menteri. Hanya saja ia mengingatkan bahwa UU TNI mengatur prajurit aktif hanya bisa ditempatkan di 10 kementerian dan lembaga.